Oke, sebelum mulai teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari Pak Tomo Jangan lupa subscribe ya, subscribe, subscribe, makasih, makasih, makasih Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Tomo Story Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan keadaan baik-baik aja Hari ini kita bakal sharing kembali Hari ini kita bakal bercerita kembali ya Hari ini kita akan bercerita tentang film Krayon Shincha Nah, buat teman-teman yang penasaran kisahnya Krayon Shincha seperti apa Bisa disimak di video ini Tapi sebelum mulai teman-teman jangan lupa dong untuk like dulu, subscribe, setelah nyalakan loncengnya di channel Tomo Story Agar gak ketinggalan video-video terbaru tentunya dari channel Tomo Story Oke teman-teman, kalau sudah siap mari kita let's go Krayon Shincha adalah anime karya kartunis Jepang bernama Yoshito Ushi Nah, dibalik seri kartun populer Krayon Shincha ternyata tersimpan tragedi mengerikan yang bikin kita bisa merinding teman-teman Nama Shincha sendiri telah menjadi legenda bagi masyarakat Jepang Kartun Krayon Shincha sangat populer ditayangkan setiap hari minggu di seri TV di TV nasional teman-teman Bahkan pada masa itu, seri kartun yang diangkat dari seri komik ini menjadi tontonan wajib bagi anak-anak Indonesia Dalam film tersebut digambarkan bahwa Toko Shinchan yang bernama lengkap Shinosuke Nohara Berusia 5 tahun, beralis tebal dan cukup nakal teman-teman Dan juga kadang-kadang sedikit-sedikit mesum teman-teman Karena suka mengganggu-ganggu wanita Sehingga seringkali ibunya yang bernama Misai dibuat pusing kepala atau marah-marah Toko Shinchan pertama kali muncul pada tahun 1990 Di majalah Mingguan Weekly Manga Action sebelum versi animenya diliris di TV Asahi pada tahun 1992 Wow, udah lama juga ya teman-teman Menurut kabar yang beredar Yoshito Use, sang penulis komik tersebut terinspirasi untuk menulis kisah Shinchan Ternyata dari cerita nyata teman-teman Kisah dari seorang ibu asal Jepang yang bernama Misai juga Sama seperti nama ibunya Shinchan, Misai Dalam ceritanya, Misai memiliki anak laki bernama Shinosuke Yang meninggal pada usia 5 tahun karena kecelakaan Sang ibu kemudian menceritakan kronologis kejadian meninggalnya Shinosuke kepada Yoshito Use, sang penulis komik tersebut Saat itu Shinosuke dan adiknya tengah berjalan-jalan Tiba-tiba adiknya berjalan hingga ke tengah jalan dan nyaris tertabrak mobil Beruntung sang kakak Shinosuke dengan sigap menyelamatkan adiknya Namun mobil tersebut melaju dengan sangat kencang Sehingga Shinosuke dan adiknya meregang nyawa alias tertabrak mobil tersebut Misai sangat sedih Saat itu ibunya Misai sedih depresi Atas kematian kedua anaknya yang tak sengaja Kemudian menemukan sebuah crayon mirip Shinosuke Di dalam mobilnya Hal itulah yang mendasari Yoshito Use memberikan judul Crayon Shinchan Setelah menceritakan kejadian tragis yang menimpa kedua anaknya tersebut Misai kemudian menceritakan keseharian Shinosuke alias Shinchan tersebut Jadi dia menceritakan keseharian Shinchan Keseharian Shinosuke kepada penulis komiknya Watak dan sifat Shinchan itu yang lucu Konyol, lakal, genit itu merupakan imajinasi dari ibunya Si Misai Yang merindukan anak-anaknya dan berharap anaknya Shinosuke masih hidup Namun itulah jadi teman-teman Apa ya kisah dibalik ke lucuan, ke gemesan gitu ya Film Crayon Shinchan ternyata ada cerita pilu dibaliknya Yaitu ternyata Crayon Shinchan adalah seorang anak laki-laki yang telah meninggal Karena menyelamatkan adiknya Keduanya tetap blak mobil teman-teman Jadi awalnya mungkin di Jepang sana dulu saat film itu dirilis banyak juga yang kurang setuju Karena kan watak Shinchan yang konyol, yang nakal, yang genit gitu ya Tapi setelah mendapat cerita aslinya seperti itu Membuat para penontonnya itu meneteskan air mata Oke teman-teman itulah cerita singkat tentang film Crayon Shinchan Kisah sedih dibalik film Crayon Shinchan Oke teman-teman jangan lupa dong Selalu tonton video-video di channel Thomas Story Agar gak ketinggalan video-video selanjutnya Jangan lupa juga nyalakan loncengnya Di subscribe teman-teman Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh